Jumpa lagi di channel Ngos Ngosan Sob. Di video berikut ini kita masih mengupas tuntas peri kehidupan Yusuf Mansur, yang penuh dengan keajaiban, sebagaimana yang sering ia utarakan di setiap ceramah dan wawancaranya di media masa. Kali ini kita akan mengupas fakta baru tentang riwayat pendidikan penceramah kondang ini. Kami yakin Anda belum pernah mendengar sebelumnya, yakni soal klaim sang penceramah tentang jenjang pendidikan tinggi yang ia jalani. Sebelum masuk ke video, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menonton video-video kami. Jangan lupa untuk subscribe demi pengembangan channel ini, agar bisa terus memberikan manfaat yang semakin luas. Taukah Anda bahwa Yusuf Mansur pernah mengambil program kuliah S3 di tiga perguruan tinggi? Benar, Anda tidak salah dengar. Ia mengaku mendaftarkan diri untuk tiga program doktor. Tapi kali ini kita hanya akan membahas satu saja, program doktor yang katanya diambilnya di 2012. Dalam keterangannya di media, di 2017, Yusuf Mansur menjelaskan bahwa ia menyelesaikan kuliah S1 tahun 2010, dan diwisuda untuk jenjang S2 tahun 2017. Mari kita runut pengakuan beliau dengan fakta berikut. Ini adalah cuplikan video sebuah acara talkshow yang tayang di TVRI sekira tahun 2012 sampai tahun 2013. Menceritakan tentang pengalaman sedekah Yusuf Mansur, pengalaman sedekah yang kemudian membuat perubahan besar dalam hidupnya. Dalam video tersebut Yusuf Mansur mengklaim bahwa ia sedang menulis pengalaman sedekah menjadi sebuah tema disertasi program doktornya. Karena ini menjadi juga bahan disertasi? Iya, bahan disertasi di? Jadi saya ada mengambil program doktoral di UIN Malang. UIN Malang. Kita kemudian mematematikakan sedekah. Jadi bahwa sedekah adalah bukan sebuah kebetulan, dia adalah sebuah metode. Sebuah metode? Sebuah metode. Jadi saya mau ngasih tahu ke diri saya dan orang banyak bahwa bukan kebetulan sedekah itu, tapi sebuah metode. Kalau metodologinya diikuti, maka akan terjadi hasil yang sedekah. Di sana, ada yang lain. Yusuf Mansur kuliah doktor tahun 2012, gimana caranya ya? Lulus S1 tahun 2010, lulus S2 tahun 2017. Kuliah doktor pakai ijasa S1 emang bisa? Jangan bilang bisa karena pakai sedekah, jangan bilang juga karena solawatan dan baca kurang. Itu namanya menghina agama. Kuliah S1 langsung loncat ke S3 itu kan melanggar aturan. Agama jangan dipakai untuk membenarkan perilaku yang melanggar aturan. Gue udah bilang, jangan ngaji yang masu-masu. Lu bandar sih.